Seorang mahasiswa Universitas Negeri Gerontalo viral usai mengucapkan kata tidak senonoh terhadap Presiden Republik Indonesia saat mengelar aksi ujuk rasa penolakan kenaikan BBM di simpang lima kota Gerontalo pada Jumat beberapa hari yang lalu. Salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Gerontalo bernama Yunus Pasau di Periksa Polda Gerontalo karena diduga mengucapkan kata yang tidak pantas dan tidak senonoh kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Yunus Pasau diperiksa usai video yang menunjukkan dirinya sedang berorasi pada aksi ujuk rasa penolakan BBM di simpang lima kota Gerontalo pada Jumat kemarin viral di berbagai platform media sosial. Yunus yang didampingi pihak kampus, badan eksekutif mahasiswa, serta sejumlah rekannya ini diperiksa oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Gerontalo, di mana saat ini Yunus Pasau masih dalam status saksi. Selain itu, Kapolda Gerontalo mengungkapkan, pemeriksaan tersebut merupakan respon cepat dari Polri dalam kejadian ini, untuk mencegah dan mengamankan Yunus dari kemungkinan persekusi verbal. Kapolda menambahkan pihaknya melakukan pendekatan lunak kepada Yunus, dan diberikan nasihat serta mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di hadapan umum boleh dilakukan, namun tetap harus menaati norma dan etika kesopanan. Status mahasiswa ini sampai sama adalah sekabesasi kami pun, ya kami pun di sini di Polda Gerontalo tidak ingin menghambat cita-cita dari yang bersangkutan. Kami tidak ingin merusak masyarakatnya, sehingga pola pendekatannya adalah pola pendekatan sub-approach, kita dekati yang bersangkutan, kita beri nasihat-nasihat bahwa unjuk rasa tuleh, menyampaikan pendapat di buka umum boleh, tetapi tetap harus mentahati norma-norma, etika, kesopanan yang berlaku di masyarakat. Sementara itu Yunus mengaku tak sengaja mengeluarkan kata tak pantas kepada Presiden, karena disampaikan secara spontan. Dirinya pun meminta maaf atas apa yang telah diucapkan tersebut. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gerontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gerontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kegeliruan yang saya lakukan. Yunus kemudian diperbolehkan pulang usai menjalani pemeriksaan di Mapolda, Gerontalo. Sabrur Rahman Mimosa TV, Muartagan.